Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali ya teman-teman nah hari ini saya ada orderan yaitu membuat baju susun ya gamis susun dengan bahan seruti pipidol dan menggunakan fluring haikat, nah disini ini menggunakan pola setengah lingkaran ya, jadi untuk roknya jadi nanti dikelipatan jadi untuk lingkar pinggang 74 di batik dibagi 3 sama dengan 24,6 ya tapi saya bulatkan menjadi 23,5 karena bisa juga nanti biasanya dikurangi 1 74 dibagi 3 terus dikurangi 1, nah disini pertama kita akan menggaris lurus dulu ya, kita akan menggaris lurus nah untuk menggaris lurus nah ini, ini adalah patokan ya patokan garis tengah ya, garis tengah mukanya nah sudah ya, ini gak usah kita garis ya nah ini, ini lipatan jadi ini dilipat ya, polanya ini dilipat nah selanjutnya untuk panjang rok sendiri 92 saya disini gunakan 1 per 6 ya skala 1 per 6 ya untuk panjang rok nah saya kasih tanda A panjang rok adalah 92 nah ada disini ya 92 disini nah selanjutnya kita akan garis lurus ke atas buat patokan aja ya ini ya nah seperti ini nah terus kita akan mencari dibagi 3 sama dengan 74 dibagi 3 dikurangi 1 ya jadi 74 dibagi 3 dikurangi 1 sama dengan 23 jadi kita akan turunkan dari A ke bawah ini 23 nah kita akan turunkan 23 ya nah disini 20 23 nah ada disini nah kita sebut ini adalah B nah terus dari A ke atas dari A ke atas ini sama ya kita hitung 23 setengah ya maaf 23 setengah yang ngepecat disini ya jadi dari A ke B itu kita turun 23 23,5 ya nah dari A ke C ini juga sama 23,5 nah setelah itu kita bikin jari-jari ya kita bikin jari-jari awas disini juga kita hitung 23 nah disini lalu kita akan membuat lipatan dan bundaran ya jadi ketika membuat panjang roknya itu tidak terekam ya teman-teman jadi ini kita nah kurang lebih seperti ini kan ya jadi nah anggap aja disini ini ya anggap aja ini panjang roknya panjang roknya adalah 92 ya nah disini saya ini dari dari B ke D itu 92 terus dari C ke E ini juga 92 ya terus nah lalu kita bikin jari-jarinya ya jadi jari-jarinya tadi adalah 23,5 terus dari B ke D ini adalah panjang rok ya dari C ke E adalah panjang rok setelah itu saya akan membuat layer ya layer kedua dulu jadi ini adalah layer paling bawah terus ada layer kedua terus ada layer ketiga nah setelah itu 92 dibagi tiga ya menentukan layer pertama ke layer kedua dan juga ke layer ketiga ya nah disini saya akan membuat seperti contoh itu kan kira-kira sekitaran naik ya naik dari D ke dari D ke layer kedua itu naik saya bikin 20 cm ya nah jadi 20 cm lalu disini kita hitung juga 20 cm nah lalu 20 cm ya pokoknya layer kedua itu dari layer pertama yang layer kedua itu sekitaran 20 cm ini adalah yang paling panjang yang paling panjang adalah layer paling bawah ya teman-teman nah ini ngabisin bahan banget nih teman-teman karena dia bukan sambungan ya si customer gak mau minta gak mau sambungan jadi langsung dari atas ke layer 1 ke layer 2 terus nanti ke layer 3 nah ini adalah layer 1 ini layer 2 nah dari layer 1 itu dari D dari bawah ujung bawah itu kita naikkan 20 cm selanjutnya kita akan naikkan lagi 20 cm dari layer 2 ke layer 1 kalau orangnya tinggi bisa disesuaikan ya teman-teman jadi gak harus 20 kalau orangnya tinggi nah disini setelah itu kita sambungkan nah mudah kan teman-teman nah cuma seperti ini aja nah ini layer ketiga layer paling atas ya jadi ini dapetnya itu gak tentu ya tergantung tinggi orangnya dan ini juga gak tentu 20 cm ini gak tentu 20 cm ya teman-teman jadi disesuaikan dengan orang tingginya orang ya disesuaikan ya ada mungkin bisa sampai 30 satu tingkatan ini bisa sampai 30 30 terus nanti yang di atas itu menyesuaikan sampai lingkar pinggang seperti itu ya teman-teman oke nah sekarang kita akan mengguntingnya rumusnya ya teman-teman pokoknya rumusnya untuk setengah lingkar rok setengah lingkar itu rumusnya ya lingkar pinggang lingkar pinggang itu ya dibagi ya dibagi dibagi 3 terus dikurangi 1 nah itu hasilnya berapa jadi hasilnya tergantung lingkar pinggang teman-teman itu rumusnya ya untuk kalau untuk full lingkar itu biasanya kalau untuk full lingkar itu dibagi 6 kalau full full umbrella ya umbrella itu LP dibagi 6 terus dikurangi 1 seperti itu ya teman-teman oke sekarang kita akan mengguntingnya nah ini lipatan ya teman ini bagian sini ini lipatan saya bikin lipatan nanti kalau menggunting di kain juga harus lipatan ya harus kain yang dilipat nah ini saya tidak menggunting untuk layarnya ya teman-teman saya cuma menggunting bagian bawahnya aja jangan lupa untuk bagian belakang kasih resleting nah ini ini sudah saya lebihkan ini ibaratnya resleting ya ini resleting ya teman-teman nah ini untuk resleting nah biasanya dibisain 3 cm atau 2 cm nah kita rapikan saja ya teman-teman nah seperti ini nah seterus di bagian pinggang ini kita gunting nah seperti ini ya teman-teman sudah selesai nah ini jadinya seperti ini kalau untuk full lingkar ini 2 ini 2 pola berarti ini yang depan ini yang belakang jadi nanti dia dapat jahitan sisi kalau yang ini dapat jahitannya bagian belakang jadi ini seperti ini ya dijahit ke belakang sebenarnya tadinya itu customer saya mintanya itu seperti contoh tapi contoh itu contoh yang digambar itu dia full lingkaran kalau full lingkaran nanti akan menghabiskan banyak bahan nah ini aja udah setengah lingkaran udah menghabiskan banyak bahan saya udah beli bahan banyak banget ya nah nanti perkiraan semoga cukup nah untuk estimasi bahan ini sekitar ya untuk 1 layer 1 layer ini aja sekitaran 1 meter dengan bidang lebar ya nah belum ini ini sekitaran ya 1 meter berarti 2 meter sekitar 3 meter untuk anak-anak ini ya untuk anak-anak itu sekitar 3 meter kalau untuk orang dewasa itu bisa sampai 4 meter apalagi orangnya gede tinggi ya itu bisa sampai 4 meter jadi estimasi saya hitung itu saya beli kainnya itu untuk 4 anak-anak 2 dewasa 2 itu 14 meter jadi untuk 1 dewasa sekitaran 3,5 sampai 4 4 meter ya saya seperti itu soalnya kalau umum tanpa layer ini ini 3 meter 3 meter tanpa layer ini 2 itu ya umum setengah lingkaran itu 3 meter ya ada lebih-lebih sedikit lah ya ada lebih-lebihnya sedikit gitu nah setelah itu nah jadi resletingnya ada di belakang jadi seperti ini ya teman-teman nah seperti ini polanya seperti ini polanya ya teman-teman selesai ya sudah bikin polanya sekarang dan ini cara meletakkan polanya ya dan ini untuk layer bagian bawahnya dengan panjang roknya itu 92 cm nah hati-hati untuk bahan licin kita harus menggunakan jarum pentel dulu ya untuk setiap menempelkan pola karena bahan licin biasanya nanti akan ada pengurangan atau kadang-kadang malah ada kelebihan jadi dia sangat licin ya nah disini untuk layer pertamanya nah ini untuk layer keduanya nah ini untuk layer kedua dan sekaligus untuk layer bagian atas nah teman-teman ternyata customer saya itu minta 4 layer ya jadi di atas sendiri itu layer paling atas itu masih dibagi dua lagi nah sekarang kita akan mengguntingnya ya teman-teman ini untuk ukuran anak-anak ya untuk ukuran anak-anak sekitaran umur 14 tahun ya 13 tahun 14 tahun nah kalau untuk dewasa mungkin akan akan lebih banyak ya menghabiskan bahan nah ini hasil terakhirnya ya jadi si customer minta di bagian atas itu ditambahkan layer yang paling kecil jadi saya bagi dua lagi ya untuk bagian layer atasnya jadi katanya tidak terlalu kosong ya nah ini hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman semoga membantu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati